Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena dengan kamu klik tombol subscribe Kamu sudah super channel terus upload setiap hari guys Ingat Untuk subscribe itu gratis Kamu gak ada ruginya untuk klik tombol subscribe guys Selamat menonton Anda Semua yang selalu Aku doain Supaya selalu enjoy Bye Oke Hari ini kita karena baru habis melakukan beberapa aktivitas di pagi hari Maka hari ini Kita akan menyambut kalian Dengan beberapa senyuman Dengan beberapa kaitan yang berhubungan dengan nyanyian hidup Sebenernya sih Simple guys Sebenernya simple dalam hidup ini Ketika kita bisa memaknai hari-hari hidup kita Maka kita akan mengerti Apa yang dimaksudkan oleh sang pencipta dalam hidup kita Untuk menggunakan waktu kita lebih baik Oke Seperti ini judul lagunya guys Hari-hari hidup Datang dan berlalu Bagaikan deret awan Yang ditium angin Hatku bertanya Kau berikan jawaban Mengapa Mengapa Disini Di kembara dunia Cukup Oke guys Kalau misalkan kita tahu Kembara dunia yang sekarang kita lewatin gitu ya Kita hadapin Yang sekarang ini adalah tantangannya dengan zaman Maka kita harus melihat Apa potensi yang harus kita garap disitu Ya kan? Kenapa saya sukanya Karena kalau shoot itu agak-agak kurang pencahaya Karena kita of the cahaya ke depan Namanya cahaya Cahaya dalam kehidupan Sehingga banyak nyanyian-nyanyian hidup Yang kita mau berikan buat orang lain Itu alasannya kenapa Makanya agak gelap-gelap kita bikinnya Oke guys Kita cara melihatnya dalam sebuah peluang itu seperti ini guys Saya pernah baca satu artisan Tentang peluang Atau beruang Kalau kita misalkan melihat Seperti yang di sebelah saya ini Ini apa nih guys Ya kalian lihat sendiri Ini namanya hotel Hotel Atria namanya Nah ini Artinya guys Hotel Atria Nah kenapa hotel Atria ini begitu besar Dibuatlah sekitar 250an kamar Sekitar segitu ya guys ya Buat semua 20 kamar Kenapa dibuat seperti itu Karena waktu saya pernah wawancarai beberapa pengusaha Saya mengambil inti sari guys Inti sarinya adalah Ketika beberapa pengusaha Invest ke dalam hotel Itu adalah ternak uang yang dia punya Ketika dia memasangkan tarif Dalam satu malam adalah 2 juta Berarti kalau ada seperti di atas nih guys Kita lihat lagi nih Ini udah pagi ya guys ya Ada 40an kamar guys Kita itung guys Simpelnya 2 juta Pernah malam Dikali 40 orang Yang masuk di dalam hotel itu Berarti sama dengan 80 juta Berarti si pemilik hotel Ya kan Membayar gaji karyawan Membayar untuk dessert Membayar untuk orang-orang dapur Dan membayar untuk yang lainnya Sekitaran Anggaplah satu hari itu Operasionalnya sekitar 25 juta Dia mempunyai passive income Atau disebut dengan Yang namanya Dia punya capital gain Ya kan Dalam satu usaha yang dia punya Yang ini hotel Adalah 15 juta guys Ya Maksud itu per hari guys Oke Tapi dipotong lagi sama listrik Listrik anggap aja Semua Satu hotel ini Listriknya Per hari itu adalah 2 juta Oke Bisa lebih? Bisa lebih Tapi bisa kurang gak? Bisa juga kurang Ya kan Tergantung pemakaian Telepon, air, wifi gitu ya Dan lain-lain Nah itu kalau dihitung-hitung Profitnya dia Itu sekitaran 12 juta Sampai 10-12 juta Itu kalau seandainya 40 kamar terisi Bagaimana kalau seandainya Dari 250 kamar 250 kamar itu terisi semua Maka Yang terjadi adalah Tidur pun dibayar Itu Ya jadi Kita kalau sebagai pemilik hotel Kita tidur pun dibayar Itu namanya adalah Renak uang Yakni Kalau capital gain-nya itu Libarnya gini Hotel tersebut menghasilkan Satu hari bisa ada 250 pelanggan Satu hari Contoh yang di musim-musim Libur ya guys ya 250 kamar yang terisi Dikali 2 juta Berarti sama dengan 500 juta per hari guys Itu yang disebut dengan Tanah yang akan naik Karena laku Di pasaran Nah kalau saya mengajarkan Seperti ini Sebenarnya ini adalah Key of life Key of life Mencari uang itu sebenarnya Tidak sesulit yang kita Bayangkan Ketika orang lain mengatakan Bahwa cari uang itu susah Tapi kalau kita ngerti Ini poin dan dasar Dari benang merahnya Kita punya Ibaratnya Pemikiran Sampai di titik Yang orang lain Yang biasa-biasa Tidak punya Maka kita akan menjadi Seorang yang Bisa Menerobos batasan Jadi setiap pagi Saya selalu Merutinkan diri Untuk beraktivitas Melihat yang namanya Bisa dibilang Satu Gairah hidup Melihat Gairah hidup baru Karena kalau pagi-pagi Kita ngeliat Yang namanya Angin Yang namanya Udara Yang namanya Muncul matahari Di atas mata kita Itu adalah Sebuah gairah hidup baru Untuk kita bisa Membahagiakan Yang menciptakan kita Sang pencipta Senang ketika kita Kita terlihat Bahagia selalu guys Oke Semoga Setiap apa yang Saya sampaikan Tentang kehidupan Kalian bisa Mempraktekan dalam Kehidupan yang kalian Jalanin sehari-hari guys Tapi kalau kalian Gak bisa melakukan itu Dalam kehidupan sehari-hari Saya juga bingung juga ya guys Saya juga bingung juga Berarti buat apa Kalian selama ini Ngeliat Yang namanya Kehidupan kalian Di kacamata Tapi kalau kalian Ngapain kacamata Gak apa-apa juga sih Jadi gini guys Kalau kita hidup Kita harus ada transform Transform ini Maksudnya Dari yang Tadinya misalkan Kita Yang tadinya Biasa aja jadi lucu Yang tadinya kita Ngeselin Kita jadinya Lebih Lebih mau denger Orang ngomong apa Yang tadinya mungkin Kita kalau ngobrol Sama orang tuh Kita Orang gak sabar Dengar kita Jadi kita Mempercepat Notasi kita Ya kan Intonasi kita Kita percepat Ya kan Yang tadinya Kita tadinya Dilihat sama orang Sepele Kita jadinya Ikan lele Eh tebali gak Yang tadinya kita Dilihat sepele Kita jadinya Tidak dianggap sepele lagi Dengan kita menciptakan Sebuah prestasi Dalam hidup Nah itu Adalah sebuah Key of life Kalau seandainya Kita tahu Dalam hidup ini Harus ada Sebuah lantunan Lantunan lagu Yang harus kita buat Ibaratnya gitu ya guys ya Maka buat lelantunan itu Seceria mungkin Sebahagia mungkin Ketika kita bisa Menghibur Lebih banyak orang lagi Ketika orang lain Tidak suka dengan Hiburan yang kita buat Yaudah Dislike aja guys Jangan lupa ya Dislike aja Pokoknya saya selalu bilang Ke teman-teman semua Yang tidak menyukai Video-video saya Mau di dislike Sebanyak-banyaknya Karena saya selalu mencari Dislike itu Sebanyak-banyaknya guys Kenapa tidak disukai Sebanyak-banyaknya Karena kalau seandainya Di dislike Sebanyak-banyaknya Orang akan puas rasanya Ketika bisa menjibir Udah ya Kalau seandainya saya mencari Delike ya Delike ya Kalian juga gak bakal Nge-like Bener gak? Ya Bener begitu kan guys Jadi ini setiap pagi Saya warga Tujuannya adalah untuk Melihat Opportunity apa yang Dalam hidup ini Harus kita Grab Karena grab it fast Kalau kita bisa ambil Dengan cepat Maka kita akan bisa Menjadi seorang Petualang kehidupan Yang benar Di masa yang akan datang Bukan sekarang guys Ingat Kalau sekarang ini adalah Masa kita belajar Nanti ada waktunya Kita pertukahan pelajar Kalau kita udah maju Lebih baik lagi hidupnya Kita bukan pertukahan pelajar Kita malah bisa bayar pelajar Buat apa? Buat ngajarin orang-orang Yang memang Belum akhir Karena yang Yang jadi pelajar itu Yang dianggap Sebagai orang-orang Yang sudah siap Manteng Itu namanya pelajar Ketika dia Sudah lewatin masa itu Dia udah bisa Ngebayar orang Untuk mengajari lagi Nah pada saat Dia udah bisa seperti itu Dia udah bisa menjalani kehidupan Lebih Lebih besar lagi Nah itu tuh Suaranya lebih besar Ya pagi-pagi aja Di Atria Sangat besar banget Suaranya Biar tadi kenal potnya ya guys Ya jadi Bersyukur guys Kita hidup Di arah zaman sekarang Lihat tuh guys Lampu semua biru Lightingnya ya Kalau seandainya Kita bisa hidup Lebih baik Lebih sempurna lagi Seperti yang maha puasa mau Kenapa enggak Kita lakuin Jadi sekarang Tapi kalau kita mikirin Susah ya kan Jalan hidup apa Susah ya kan Ya susah juga Buat anda bisa Lebih baik dalam hidup ini Oke guys Jadi Tosan aku hari ini Gimana caranya Memperbaiki Masa depan Yakni dengan Menciptakan Kolam Yang lebih baik Ya kan Kolam yang lebih baik Akan menjadi sebuah Peternakan uang Yang lebih banyak Untuk anda Nikmatin Di masa tua Ya kan Bukan di masa sekarang guys Masa sekarang itu Namanya Masa-masa anda Menabur Ya Enggak apa-apa Energi masih banyak guys Energi kalau masih banyak Anda anggap aja itu menabur Ya Karena dalam hidup Kalau anda banyak menabur Anda bukan mencari penuaian Tapi anda mencari Siapa yang sudah Dibahagiakan dalam hidup anda Kalau anda sudah bisa Membahagiakan orang Maka Hanya menunggu waktu saja Anda juga akan dibahagiakan Dalam hidup ini Oke guys Salam lompatan luar biasa Dari Okta Jaya Kihidupan Jangan seru Tersebut Terkejutnya Perihatan motivasi See you at next video Dan bye bye guys Waktu kamu hidup Itulah waktu Dimana kamu punya momen Dalam hidupan Lebih baik Oke guys Kita lihat Matali bocor nih Terima kasih telah menunggu selamat menikmati